dan tapi ketika memang didalamnya aku belum kembang tanpa ada visi dan bedasan saya sama aja bu rezim Jokowi ini seolah-olah memperhalus dan juga mempersilum gitu kan namun saya juga mengkomparasikan antara mahasiswa ini mati gerakannya atau dimatikan oleh rezim terkait kebijakan-kebijakan yang memang diketuh tanpa melihat pertimbangan dari sisi lain Indonesia emas pada tahun 2045 namun pada faktanya kita belum melihat dan juga kita belum mendapatkan sebuah hal unik yang diberikan oleh seorang mahasiswa sebagai para penurus bangsa selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah 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 dikatakan mahasiswa nah mungkin ketika kita mendengar simbol mahasiswa bahwasannya mahasiswa ini identik dengan perkeratannya identik dengan umurnya yang begitu muda karena di umur muda ini ya kita bisa mengembangkan diri bisa mengembangkan potensi bisa mengembangkan ide dan negara sanita untuk siapa pertama untuk daerah kita untuk negara kita itu ada di umur mahasiswa apalagi Indonesia ini akan menghadapi apa bonus demokrat ya 2045 Indonesia emas ketika Indonesia menjadi Indonesia emas mahasiswa khususnya kita ini di kalangan kita berorganis yang memang harus meninggalkan lain tidak hanya di penonton ya pada malam hari ini saya akan berdiskusi terkait pertama mengapa sih mahasiswa ini harus bergerak apa sih mahasiswa dari para seks yang terapur anda mahasiswa itu adalah sebagai sebuah perbukaan atau perbukaan zaman artinya ketika kita melihat semua konteksualisasi zaman yang kemudian merupakan sebuah hal yang satu malam di simpangkirak dan juga yang kemudian disebut sebagai mahasiswa itu harus hajar dan juga harus bisa membuat sebuah perubahan kemudian saya melihat yang dipresen si sesuai itu adalah semua dan juga perubahan atau perubahan di zaman yang pada saat ini ataupun pada ke depannya memiliki catatan calon balut dihubungkan catatan-catatan yang harus diindopsi ilusi sebetulnya kalau misalkan saya memang harus menembah di mahasiswa itu terbantung tentang oleh mana seseorang itu melihat dari mahasiswa itu bisa dikatakan sebagai bahan yang sangat penting tetapi memang mahasiswa itu melakukan penggunaan sebaik-baik kita bisa mengetahui ini bahwasanya mahasiswa itu adalah sebagai 4 5 6 terus sebagainya sebagainya kemikahan tersebut tidak ya secara maksimal mahasiswa dilihat sebagai layu yang tidak memiliki sebuah fungsi dan juga tugas di keberadaan zaman pada kala itu mungkin emang mahasiswa itu peranannya sangat penting sekali jadi dilihat juga mahasiswa itu bukan emang secara arti adalah orang yang sangat dulu tapi fungsi-fungsi lain dari mahasiswa itu sangat puas jadi sudah disebutkan sebagai agent object terus iron stock dan juga mungkin sosial padural yang dimana memang fungsi dari sosial padural ini sering kita lihat berkata-kata mahasiswa ketika memang melihat ketidakadilan melihat misalkan yang berbedakan yang tidak proper yang akan senangkan emang tugas mahasiswa adalah untuk menggaji hal itu sisi lain mahasiswa melakukan akademisnya dengan baik mereka akan berkuihan untuk menimba dan menampak diri mereka ini tidak tapi mahasiswa mematakan waktunya misalkan kalau yang lebih 3 tahun kalau yang S1 4 tahun untuk selain mereka belajar terkait ilmu disiplin mereka juga harus mengibahkan dirinya di sekawapnya untuk apa? untuk menianajarkan sekarang istilahnya idealisme mahasiswa ada idealisme mahasiswa ada realisme atau realistis dari mahasiswa itu kadang memang ada di dalam diri mahasiswa itu mungkin kalau sesuatu idealis itu ada di rentan semester 1 semester 2 3 4 semester 5 karena sudah merasakan menjadi pimpinan di organisasi di Ormawa semester 5 6 7 8 sanggup mengolah-olah jadi jadi memang ketika ada idealisme itu tidak mungkin realis ini tidak ada pasti karena memang itu berjalan seiringan idealisme di analisis seperti itu oke jadi ketika disempurkan dari statement Pak Ketum dan Masih dan bahwasannya betul ya bahwasannya mahasiswa ini adalah Agent FC yang dimana ketika masyarakat mempunyai geruhan atau mempunyai aspirasi yang memang masyarakat ini bingung untuk menyampaikan kepada siapa bahkan disitulah ya mahasiswa untuk menjadi Agent FC untuk menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah ini ya oke eh berbicara mahasiswa mungkin karena saya tahu ketul Pak Pak Ketum dan masyarakat ini adalah seorang apa aktivisi atau dan seorang mahasiswa yang aktif di organisasi mungkin pertanyaan pertama dari saya mengawasi dari kawan-kawan juga dan pertanyaannya yaitu mahasiswa ini penting tidak untuk organisasi tidak masyarakat tidak tidak itu itu ada jenis dan jenis nah saya memiliki dua premis antara saya melihatnya return para dosen mengatakan bahwasannya belajaran dan juga berkulian di bangku kuliah itu hanya mendapatkan sekitar 2 maksudnya otomatis kita harus mencari dan survive nah organisasi itu adalah salah satu wadah yang kemudian bisa membagikan dan juga mereka kuaskan saya mahasiswa itu mahasiswa itu untuk mencari peralangan dan hidupkan nah dari sudut kekurangannya ataupun kelemahannya bahwasannya mahasiswa itu penting atas juga ada organisasi ya saya lihatnya ketika masalah tersebut tidak bisa mengenfaatkan dan juga terlihat dan juga memang harus kita lihat dulu sih organisasi yang seperti apa itu oh itu betul karena memang gini ada organisasi itu adalah organisasi bahasiswa orang-orang tetapi ketika memang tidak 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 ada tempat tempat ada visi dan jelas saya sama organisasi yang memang baik dalam organisasi tersebut yang tujuannya sudah pasti untuk apa kemajuan dari mahasiswa itu dan juga kemajuan dari lingkungannya kemajuan dari bangsa dan kemajuan dari bangsa dan kemajuan kalau kita lihat GMM itu ada semuanya nah karena GMM itu dicepak untuk menjadi kader orang-orang serikatan serikatan kita memiliki hidup yang besar organisasi yang kedua sebagai kader bangsa oke kita sebagai mahasiswa Indonesia anak muda dari Indonesia dan juga memanjukan bangsa dan juga kader umat kader umat yang memang kita merupakan umat dari muslim Indonesia merupakan penduduk muslim terbanyak di dunia dan memang ini menjadi poin-poin penting ketika memang organisasi mahasiswa yang seperti apa yang harus mahasiswa ikuti seperti itu dan juga memang hal-hal organisasi yang seperti ini kadang memang bisa keluar berdiri keluar itu terlebih yang pertama tidak ada organisasi yang kedua adalah orang yang ada di organisasi ketika memang orang yang di organisasinya itu misal adalah kepak olah-olah misalnya kan dari 100% misalnya kepak olah-olahnya semuanya wah itu bahaya sekali di depan organisasi yang dimana memang nantinya memiliki output kepentingan-kepentingan terhadap pragmatisme kan tetapi kan ketika memang di dalam 100% organisasi ada pembagian-pembagian semajang yang 75% idealisme yang memang menjalankan ideologi dari organisasinya tersebut gitu sisanya ya 25% adalah orang-orang yang memang pitang untuk mengolah-olah ini gitu kan cukup memang menurut ketung Abdul Musawir Yahya gitu kan di GMF Pusat bahwasannya hal yang baik itu ada di 32% dan hal yang buruk ya itu kurang-kurang baiknya ada di di 25% maka tetapi jangan nyariskan ya saya sepakat sebenarnya cuman memang untuk hal itu itu ada di tahap memang kalau kita sudah mandiri dalam organisasi mandiri dalam hal idealisme baru kita boleh melaksanakan sistem pengolah karena tetapi memang secara mahasiswa yang awal-awal mewaksanakan aduk sahabat yang berorganisasinya saya rasa kurang baik menarik ya bagi yang berorganisasi tadi sudah dijelaskan secara jelas secara detail ya kebanyakan selanjutnya tapi sebelum pertanyaan saya mengundangkan dulu terkait mahasiswa perbedaan mahasiswa zaman dulu dan jalan sekarang itu dulu itu ya karena memang masih order lama ya kebijakannya masih kebijakannya membutuhkan oligafi pemerintah dan orang-orang yang berkuasa lah ya sehingga adanya reformasi lah pada reformasi itu dalam sejarah itu kalau tidak salah mulainya itu dari 97 puncak 98 ya yang mana pada 98 sudah dikenal lah ya kalangan mahasiswa sudah tahu semuanya sejarahnya yang mana rusuknya seperti apa korbannya sebanyak apa sebelum latihan nah pertanyaan saya apakah setelah reformasi hanya menyebabkan Suharto saja yang memimpin selama 32 tahun atau menyebabkan Suharto dan sistem-sistemnya yang itu yang terkait sesuatu yang terkait yang terkait sesuatu sangat berbeda sekali dari segi pergerakan saya rasa memang tahun 98 pergerakannya selama kelas dan selama apa akar rumputnya itu memang sangat baik sekali dimana memang bisa didabungkan seluruh mahasiswa menjadi satu kesatuan untuk mengguncang pada waktu itu pemerintahan dari Rezin Rezin Suharto dimana memang mungkin memang dari yang pertama dari Presiden Suharto itu sendiri sudah melewati institusinya yang seharusnya Presiden itu dibilih dua kali setelah periode lima tahun nanti kan di satu periode selama sebuah tahun sedangkan peringatannya adalah Suharto memaksanakan selama enam periode sehingga memang itu menjadi perasaan pada waktu itu mahasiswa dan juga selain itu pada tahun 1997 memang sedang di Indonesia pada waktu itu memang baru beberapa tahun beberapa tahun 30 tahun merdeka memang tidak kuatlah untuk menahan sehingga mereka bergeraklah mahasiswa pada tahun 1997 turunlah Presiden Soharto apakah yang diturunkan adalah sesosok Presiden atau dengan sistem-sistemnya saya rasa memang pada waktu itu secara simbolis yang diturunkan adalah sesosok Presiden Soharto ketika Presiden Soharto mundur secara resmi beliau mundur kan otomatis menurut undang-undang yang diangkat menjadi Presiden adalah wakil jadi tidak ada pemilihan sebelumnya kan waktunya pemilukan sehingga wakil Presiden diangkat dan dilatih menjadi Presiden nah memang pada waktu itu yang dimana pada rejim Soekarno rupiah dan anak boner itu melemah dan dibandingkan lagi pada masa BKB menjadi istilahnya membuat kembali tapi memang beberapa sistem di pemerintahan masih tertindak namanya Resin Soharto itu jadi tidak full sepenuhnya sistem portable itu hilang ketika Soharto laser jadi masih ada beberapa misalnya bekas bekasnya yang dimana misalnya menteri-menterinya masih dari dari abri terus pepala-pepala intensi diri agar pada waktu itu masih terasa memang yang merasakan adalah orang-orang tua kita saya memang lahir di tahun tahun 2000-an setelah Soharto dan kita merasakan masa pemerintahan itu ketika menjadi masalah di masa pemerintahan Regime Jokowi yang karena kata orang itu tidak yang beda ternyata dengan pemerintahan Regime Harto kalau misalnya kecarikan saya bilang di Cipayu dari Ketum PMI itu Masbi rasanya Regime Jokowi ini selama berperiode terasa seperti neo-orba atau jenis baru jadi order jenis baru new order jenis baru ini memang hal-hal yang seperti itu sangat apa ya disukai pemerintahan kita karena sifat-sifat yang otoriter membuat mereka senang terkait kebijakan-kebijakan yang memang diketuk tanpa melihat pertimbangan dari sisi lain ketika waktu komunitas setelah UKPK yang disahkan tenang-hala masyarakat sedang di sebagian mungkin kita susah untuk tanggung malam tapi kan nyatanya mereka melaksanakan hal itu di terolaknya masyarakat sehingga memang pada waktu kita komunitas kita aksi berjiri-jiri bersama teman-teman cipai yang lain-lain tapi tidak hanya cipai masyarakat semua itu dari petani buru kan pojok juga termasuk itu ikut menyuarakan karena omniku selalu itu sangat tidak terhadap rakyat nah sampai sekarang sistem-sistem orang-orang baru itu masih ada jadi suaranya sudah tidak ada tapi itu ikut apa kembali oleh presiden-presiden yang memang duduk di kursi kekuasaan seperti itu baik membaca mibu tersebut karena Thomas Hobbes mengatakan bahwasannya negara itu seperti monster laut besar yang bisa menempat tertutupi para masyarakat-masyarakat dibawahnya hal tersebut itu terjadi di jaman baru kemudian padahal itu hal-hal yang bersantutan dengan pemerintahan yang dikriti akan langsung dibuka dan juga ditutupi oleh pemerintah hal itu menjadi sebuah kemali dan juga semua takut banget masyarakat kalau itu namun tidak bisa dikukiri bahwasannya masyarakat-masyarakat terdahulu mengatakan bahwasannya zaman orang di Bali itu memang lebih penting daripada zaman sekarang nah berkaca dari statement para masyarakat terdahulu saya mengatakisisnya dari arah tentang bagaimana tadi dikatakan bahwasannya rezim Jokowi ini adalah yang warba atau warba yang diperbarui gitu kan nah jadi kalau misalkan kita korelasikan dengan ternyata tersebut memang rezim Jokowi ini seolah-olah memperhalus dan juga memper silent gitu kan nah artinya kan tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan umum kepada masyarakat secara langsung namun rezim Jokowi ini lebih kepada tentang bagaimana dia bisa melakukan alur sista dan juga sistem-sistem ke masyarakat yang membutuhkan masyarakat namun pada fakta dan ibarat yang ditanya terus dia ada lebih besar daripada keuntungannya nah pada demikian bisa dijadikan studi kasus dan juga studi analisis lebih jauh oleh mahasiswa karena memang mahasiswa hari ini sudah mulai kehilangan jadi diri dan juga identitasnya karena apa kalau misalkan saya tulis di dalam tulisan saya yang satu nya tulisan di blog terkait dengan hatinya gerakan mahasiswa nanti bisa di lihat tawar-tawar nanti inginnya kita share jadi ada argumentasi yang saya contoh bahwasannya mahasiswa hari ini telah mati gerakannya namun saya juga mengkomparasikan antara mahasiswa ini mati gerakannya atau dimatikan atau lain-lain hal tersebut kan menjadi sebuah apa ya ya dilematis dan juga asomalian seharusnya kita bisa pecahkan apakah memang mahasiswa ini pergerakannya dimatikan atau memang pergerakannya sudah mati karena memang sudah terlalu banyaknya hal-hal secara eksternal yang mulai masuk ke dalam jarak-jarak seorang mahasiswa contohnya apa contohnya kalau misalkan kita apa apa mengkaitkan dengan arus gerak perkembangan globalisasi nah membuat sebuah mahasiswa mahasiswa itu menjadi sosok yang apatis atau tidak keduli terhadap sosial gitu kan kenapa saya bisa mengatakan hal-hal tersebut karena memang beberapa mahasiswa yang melihat aksi turun ke jalan hari ini sudah merupakan aksi yang kemudian dicat jelek oleh banyak masyarakat nah kemudian mahasiswa-mahasiswa yang apatis tersebut mengklaim dan juga membenarkan nah berbalik dengan zaman hari ini yang dimana zaman hari ini adalah zaman post-dood atau bias kebenaran yang bukan benar bias sesuatu yang diambat salah tapi banyak yang mengklaim sebagai sebuah kebenaran hal-hal terdekat dikatakan sebagai sebuah kebenaran atau hal-hal terdekat dari eksternal tentang apatis dari seorang mahasiswa ya kita tidak bisa menggiri-giri bahwa soalnya mahasiswa ini ya memang beberapa sudah apatis karena memang harus gerak kembangan globalisasi sudah selakin besar nah kita dibentukkan dengan kedepannya kita akan menghadapi bonus demografi atau pecat dimana usia para mas para masyarakat produktif itu mencapai pecatnya pada tahun 2030 2020 dilahir dengan Indonesia emas pada tahun 2045 sama pada faktanya kita belum melihat dan juga kita belum mendapatkan sebuah hal unik yang dimedikan oleh seorang mahasiswa sebagai para penelus Balsari pada faktanya mereka sudah mulai termakan dan juga terboda gitu kan mulai terbuai oleh talursista demokrasi yang sudah semakin buruk dan juga bobrok seperti ini oke jadi berbicara tapi ini sudah disampaikan bawasannya kita pertanyaannya tadi ketika 9 itu menemukan Baka ini menemukan Soeharto saja atau dengan sistem-sistemnya itu kan betul yang dikatakan oleh Pak Sekde dan Pak Katkun bahwasannya masih terasa gitu ya sistem-sistemnya yang mana pada era Jokowi ini bahwasannya orde baru di rempahamil lagi gitu ya mulai dari kemarin saya ada berita yang ada di daerah mana itu yang ada salah satu aktivis lingkungan ya yang berusaha membelak penaraan yang di laut itu ada ilegal pertamakan udang gitu ya eh lobster ya terus dia menyuarakan kebenaran akhirnya ditangkap jadi yang apa ya yang benar-benar dinyuarkan kebenaran pada zaman hari ini ditangkap gitu ya itu seorang aktivis di daerah Lombok kalau tidak salah saya menyecek kembali itu menyuarakan kebenaran tapi dimungkam kenalannya dengan penjara ini artinya apa tapi betul yang dikatakan oleh dukasekin udah menyebabkan hari-hari ini dengan secara silent gitu ya dengan secara dial-dial gitu ya mulai dari undang-undangnya di kacau rupaan lembaga-lembaga instansi yang apa yang raya diramahnya di ramahkan gitu kan misalnya kemarin mahkamah konstitusi gitu kan yang di apa mahasiswa yang banyak menyuarakan bahkan ada yang unik bukan mahkamah konstitusi tapi mahkamah keluarga kan itu ada berarti ada indikasi metepotisme gitu kan oke menarik selanjutnya bagaimana sih mengerakan bukan mahasiswa yang mahasiswa bisa mahasiswa berarti sekjen atau oke kalau dari saya pribadi yang melihatnya cuma entah bagaimana mahasiswari tentunya kita bisa lihat tentang kemungkinan kita sebenarnya mahasiswari tadi saya jelaskan bahwa saya maksudnya mahasiswa hari ini ada yang berapa mulai empatis namun yang menjadi studi lebih lanjut atau kajian lebih jauh lagi oleh kita ini apakah kemungkinan mahasiswa yang apatis ini memang tidak peduli dengan sosial atau orang-orang yang awalnya peduli dengan sosial namun tadi yang menjadi moin perdikaan hari kita adalah gentak warga baru yang diperbagi nah bisa saja mahasiswa yang apatis ini adalah mahasiswa mahasiswa yang awalnya apa tidak apatis tapi dia karena memang banyaknya sekali itu selanjutnya ada individasi-individasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dan juga hal yang kemudian bersakutan dengan apa sudah pandang mahasiswa ke depannya itu membuat dia berpikiran bahwa seharusnya sekarang kita kuliah-kuliah kita kuliah yang belajar 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 nilai bagus kalau misalkan kita iya terus kalau misalkan kita beruntung mungkin kita dapat nilai bunga pada faktanya kita perlu analisis lebih jauh mahasiswa ini merupakan pemerintahan baksa hal demikian seharusnya dijadikan semua patokan oleh mahasiswa tersebut tentang bagaimana seharusnya kita hari ini berhidup agar kemudian kedepannya kita tidak ketetelan untuk mengertikan pemerintahan pemerintahan yang seharusnya mereka sudah pemerintahan yang bikin tajuan bagi mahasiswa hari ini tentang bagaimana mahasiswa harus mulai terdindak 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 pada saat ini memang kita lihat ke depan kita melihat lagi kursi-kursi pemerintahan dulu kan mereka sebagai mahasiswa di tahun 1998 tapi kan kita lihat sekarang di pemerintahan ternyata yang mengisi dari kursi-kursi pemerintahan adalah orang-orang yang dulunya adalah menurutkan aktifi apa menurutkan presiden islamnya sehingga memang ketika kita melihat mahasiswa mahasiswa ini ya kita tidak tidak akan jauh dari hal seperti itu mungkin nanti orang-orang yang akan memimpin dari tingkat misalnya desa sampai ke tingkat pemerintah pusat mungkin memang orang-orang yang dulunya adalah yang sering melaksanakan aksi di depan pemerintahan karena itu misalnya menjadi apa ya sistem ngira-ngira tidak memang dulu kita menyuarakan atau mencengok ke pemerintah pemerintah nantinya untuk kita ada di kursus pemerintah dia akan di depan tapi bagaimana pemikiran dari mahasiswa saat ini adalah memiliki idealisme yang tinggi tadi jadi kan misalnya mahasiswa hanya sebatas outputnya dan nilai gelang terus pemerintahan mungkin itu ada orang yang memang nantinya yang apa ya istilahnya siap untuk di perintah saja berbeda dengan orang-orang yang memang atau mahasiswa yang beri sikap dan gagasan di organisasi dia akan lebih menonjol nantinya ketika memang meneluki nantinya di siswa komunitas jadi memang untuk mahasiswa saat ini bagaimana cara kita membalikkan dari marwah dan fungsi dari mahasiswa dan juga mungkin ini adalah ditonton nanti oleh mahasiswa yang akan kuliah di kampus negeri maupun selasta itu kan memang itu kan bagaimana tujuan mereka akan menjadi mahasiswa apakah memang hanya sebatas gelar ataukah ada hal-hal yang lain yang mereka ingin capai itu kan itu kan itu kan baik terima kasih mungkin itu nah terima kasih semua nah itulah uraya uraya dari kita malam hari ini oleh tadi yang sesi pertama tentang pergerakan mahasiswa mahasiswa kemudian apa realita mahasiswa zaman sekarang dan tadi ada juga membahas tentang rekomunasi 98 yang korelasinya apa sampai zaman sekarang itu kan nah mungkin izin Pak 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 apa 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 sebab untuk memberikan masing-masing masing-masing akatum dan seks ini mungkin dari saya pesan terhadap mahasiswa yang sedang berjual dan juga mungkin nanti jalan-jalan mahasiswa yang baru jangan kaget ketika sudah masuk di lingkungan mahasiswa tetaplah menyuarakan kebenaran perawat kematiran meskipun kebenaran indeks dari pemerintahan itu seperti itu kalau dari Israel sendiri mungkin untuk pos Israel ini meraih di nanti tidak tidak bahasan-bahasan kita hari ini yang kemudian baiknya bisa diambil oleh teman-teman dan bisa dikritik dan juga mendikan saran jangan memang kita bukan sebagai seorang pengakhir ahli sebagai seorang dosen yang minggu lebih namun kita sama-sama belajar dan juga mungkin teman-teman mengetahui yang lebih jauh dan juga kita belum mengetahui hal yang lebih jauh yang kita mengerlukan kredit dan juga syarat namun yang menjadi poin penting hari ini dan juga bisa teman-teman di sisi bijawa adalah apakah pergerakan mahasiswa ini mati atau benarkan akan diatukan oleh teman-teman yang kiri saja teman-teman yang besar dari saya Aisyah betul yang tadi diketahui jangan kaget mungkin ditolong oleh salah mahasiswa yang pertama kita niat apa niat kita untuk apa pendidikan teknik yang selanjutnya yaitu di seolah-olah universitas itu kan dan ketika menjadi mahasiswa berarti kita sudah tergolong ya tergolong kelompok yang memang berada di barisan rakyat ya berada di barisan rakyat dan satu saya pesan jalan yang sulit adalah jalan kebenaran teman-teman ya setiap kita merada jalan kebenaran pasti ya pasti ada musuhnya nabi-nabi dulu juga semua ada musuhnya bahkan rasulullah sallallahu salam juga ta'ulah dan ilah ya dokterkan alaikum kia rasulillah uswah unah asana ta'ulah dan suri ta'ulah dan kita di dalam asli apapun dalam politik dalam dalam negara rasulullah sallallahu salam sebagai suri ta'ulah dan bitalian nah dan beliau orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam ini Al-Qur'an orang yang sempurna sempurna akhlaknya sempurna wajahnya sempurna visinya semuanya tapi beliau punya musuh dan ketika kita berada di jalan kebenaran pasti akan punya musuh tapi liang unuh musuhnya kalau musuhnya kita dalam penyebaran beneran musuh kita adalah orang-beneran baik berarti ada yang salah dalam penyampaian kita dalam gerakan tapi kalau musuhnya orang menafik musuhnya orang yang harus kekuasaan ambisi terhadap kekuasaan musuhnya yang ingin melegalkan segala cara maka jalan apa dakwah kita atau perjuangan kita ada diterima begitu ya mungkin itu saja dari saya salah satu moderator mohon maaf kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata dan pelakuan saya yang memang kurang tidak enak ditonton sekali lagi mohon maaf terima kasih dari support yang sudah hadir mungkin itu saja terima kasih lebih lagi bisa berita Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih